Ya, di hari ketiga aksi mogok sejumlah terayak Metro Mini dari Terminal Blok M sudah kembali beroperasi. Menanggapi mogoknya sopir Metro Mini, Gubernur DKI Jakarta justru keluarkan ancaman. Tindakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mengandangkan ratusan Metro Mini di kawasan Rawabuaya direspon dengan aksi mogok oleh sopir Metro Mini. Memasuki hari ketiga aksi mogok di Terminal Blok M Jakarta Selatan, Senin pagi sejumlah Metro Mini masih beroperasi. Dari total sembilan terayak yang beroperasi di Terminal Blok M, empat diantaranya masih beroperasi. Antara lain nomor 69 tujuan Ciledug, 71 tujuan Bintaro, 75 tujuan Pasar Minggu, dan 70 tujuan Joglo. Sementara lima terayak yang tidak beroperasi adalah Metro Mini nomor 72 tujuan Lebak Bulus, 610 tujuan Pondok Labu, 611 tujuan Siputat, 84 tujuan Rempoa, dan 77 tujuan Ragunan. Meski demikian tidak terjadi penumpukan penumpang di Terminal Blok M, para penumpang telah diarahkan untuk menggunakan kendaraan alternatif lainnya. Pemprov DKI pun berencana menurunkan bantuan berupa bus sekolah untuk mengangkut para penumpang. Jadi karena ini kan situasi sudah beberapa hari yang lalu, jadi saya lihat, kita lihat, kita pantau di lapangan bahwa masyarakat kita cerdas sekali untuk melihat atau mempergunakan kendaraan-kendaraan alternatif. Petugas kepolisian juga berjaga di Terminal Blok M untuk mengantisipasi adanya mogok sopir Metro Mini. Menanggapi aksi mogok para sopir Metro Mini, Gubernur DKI Jakarta justru balik mengancam. Jadi kalau sekarang kan ngancam kita nih, mogok. Sebenarnya kalau mogok, sikat habis sudah. Jadi saya ingatkan kalau Metro Mini pemilik sopir, kenet yang nonton TV ini, kalau Anda berani mogok, saya habisin kalian. Pengandangan ratusan Metro Mini dilakukan sebagai langkah tegas untuk memperbaiki angkutan umum di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki skema untuk mengintegrasikan Metro Mini dengan bus Transjakarta. Namun hal ini masih membutuhkan sejumlah kajian. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.